Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di kebunnya flower family fun disambut dengan dendrobium keriting nih penonton dan alhamdulillah senang sekali saya bisa akhirnya upload video ini sekalipun sudah banyak dan sudah beberapa kali ya saya upload video serupa yaitu tentang emergency room dan mini greenery tapi mungkin saya yang kurang terlalu detail atau terlalu rumit ya emergency roomnya ya dan mini green house nya sehingga banyak diantara teman-teman semua sahabat-sahabat semua yang masih belum terlalu memahami tata cara dari emergency room dan mini green house baik untuk memenuhi beberapa permintaan dari teman-teman semua inilah dia video mengenai penjelasan emergency room dan mini green house penonton senang sekali ya punya rawatan apalagi kalau semuanya itu sehat dan gak ada masalah ya tapi sebagai mahluk hidup rawatan kita itu juga kadang-kadang mengalami stagnan atau malah justru sakit ya dan untuk anggrek biasanya problem yang paling utama adalah anggrek kita malas berbunga atau busuk dan mati dan lebih parahnya sampai kehilangan akar nah berangkat dari pemikiran-pemikiran itu akhirnya saya mencoba untuk mencari solusi merawat anggrek yang sakit ikuti ya sebelum saya lanjut saya ingin ucapin terima kasih banyak ya yang sudah subscribe baik penonton di depan kita sudah ada sebentuk bangunan sederhana nih dan inilah yang saya namakan emergency room kenapa dinamakan emergency room ya karena disinilah tempat saya merawat anggrek-anggrek yang butuh perawatan ekstra terdiri dari dua kompatmen ya atas dan bawah jadi ini saya desain sedemikian rupa karena memang saya sesuaikan dengan kebutuhan anggrek yang sakit nih di kebun flower family fun nih penonton jadi gak mutlak harus seperti ini jadi silakan aja kalau penonton ingin dengan bentuk yang lain sepanjang tempat itu nanti bisa ditutupi oleh plastik ya sehingga bisa apa namanya bisa menciptakan kelembaban di dalam wadah tadi nah yang dibutuhkan adalah botol-botol plastik ya penonton jadi botol ini nanti kita potong menjadi dua bagian yang di bagian bawah itu adalah untuk tampungan air untuk kita apa namanya menciptakan kelembaban dan kemudian bagian yang atas botol yang itu kita telungkupkan ke bawah ya sehingga mulut botol itu nanti bisa menjadi tempat mengalirnya uap dari tampungan air selain itu juga saya butuh wadah-wadah untuk saya isi air ya penonton untuk apa ini gunanya untuk ekstra kelembaban jadi selain dari botol mineral kita juga bisa membuat kelembaban dari wadah-wadah air tadi ya baik penonton anggrek apa aja sih yang sudah pernah saya rawat di dalam emergency room ini yang pasti adalah anggrek yang sakit ya dan itu adalah jenisnya dendrobium dendrobium ini sangat berhasil ya untuk saya rawat di sini kemudian catelia jadi catelia juga sangat memperlihatkan progres yang baik ya selain catelia juga beberapa kasus saya berhasil dengan varenopsis ya jadi diantaranya itulah yang bisa berhasil ya ada juga yang kurang berhasil yaitu celogene dan gramatofilum ini kedua jenis anggrek ini saya tidak rekomendasikan untuk dirawat di emergency room ya oke penonton jadi karena di kebun flower family fun itu banyak sekali siput tanpa cangkang akhirnya anggrek-anggrek kami dimakanlah sama siput-siput itu akarnya ya tapi dari situlah ide muncul untuk membuat emergency room ini dan selain untuk menembuhkan akar apa sih yang sudah pernah saya lakukan di dalam emergency room ini ternyata di dalam emergency room juga bisa kita menembuhkan keiki jadi langkah-langkah dalam perawatannya adalah setelah wadahnya kita siapkan tutup plastiknya botol plastiknya dan wadah-wadah berisi air kemudian kita persiapkan juga plant yang sakit ya jadi sebelum kita masukkan ke dalam emergency room kita bersihkan dulu dari bagian-bagiannya sakit kalau misalnya akarnya sakit kita hilangkan aja atau kalau daunnya sudah banyak yang hilang lebih baik memang kita hilangkan aja daunnya tapi kalau masih ada daunnya gak apa-apa ya penonton dibiarkan aja dan bagaimana kalau misalnya akarnya masih ada yang sehat akar yang sehat bisa aja tetap kita ikutkan ya seperti halnya anggrek yang sehat anggrek sakit di dalam emergency room juga tetap membutuhkan perawatan seperti biasa ya seperti penyiraman dan pemupukan tapi untuk pemupukan saya tidak merekomendasikan menggunakan pupuk kemikal dulu ya atau pupuk pabrikan karena dikhawatirkan anggrek yang gak mempunyai akar itu nanti bisa menjadi gosong ya bagian bawahnya itu jadi untuk pengganti pupuk kemikal itu saya menggunakan pupuk lidah buaya jadi cara membuatnya adalah dengan memblender daging lidah buaya ditambah sedikit air ya baru kemudian kita semprotkan ke bagian akar atau bagian daun bisa juga kita celup-celupkan bagian akarnya itu ke dalam pupuk lidah buaya tadi dan bagaimana mengenai penyiraman penyiraman sama ya penonton jadi kita spraykan dengan air biasa atau bisa juga dengan menggunakan air cucian beras dan bagaimana berapa banyaknya saya sih setiap hari ya melakukannya penonton oke ini adalah bagian terakhir penjelasan dari emergency room sebelum kita pindah ke penjelasan mini greenhouse nah ini progresnya ini penonton alhamdulillah ya selain akar tumbuh banyak juga tumbuh cakey ya tadi ya mudah-mudahan bisa ketangkep oleh kamera saya dan untuk pseudo bulb atau batang yang kita masukkan ke dalam emergency room ini alhamdulillah sudah mengeluarkan cakey ya jadi selain batang-batang sudobab ini kita bisa tempatkan di mini greenhouse untuk pertumbuhan cakey kita bisa juga memasukkannya ke dalam emergency room ini apakah ditutup iya saya ditutup ya penonton tapi ada juga yang tidak saya tutup saya ingin tahu mana yang lebih cepat pertumbuhannya jadi inilah progres dari emergency room penonton jadi kelembaban yang kita harapkan itu ternyata bisa menumbuhkan akar tapi pastinya semua atas kehendak Allah yang penting kita berupaya oke sebelum saya jelaskan tentang mini greenhouse saya pengen sharing juga tentang berapa lamanya progres dari emergency room tadi ya sampai bisa menumbuhkan akar sepanjang itu sampai sejauh ini saya sudah merawat anggrek-anggrek yang sakit itu di dalam emergency room sekitar satu bulan lebih ya nah jadi sekitar satu bulan lebih itulah sudah menampakkan akar yang tumbuh sepanjang itu tadi dan oke sekarang kita masuk ke penjelasan tentang mini greenhouse jadi penonton semua bahwa prinsipnya adalah sama aja ya tentang emergency room dan mini greenhouse menciptakan kelembaban dan mempertahankan kelembabannya di dalam suatu wadah itu untuk anggrek yang sakit ya dan untuk mini greenhouse ini memang pada umumnya saya gunakan untuk menumbuhkan keiki tapi di dalam beberapa kasus juga saya menempatkan plant anggrek yang utuh ya seperti ada akar ada sudobab dan ada daun ke dalam mini greenhouse tapi dengan apa namanya pola penutupan plastik yang agak berbeda ya kalau untuk keiki kan kita bisa tutup plastik dengan rapi ya dengan sejajar dengan permukaan botol tapi kalau yang ada daun kalau sudobab yang tinggi nah itu kita tutupi plastiknya mungkin yang lebih besar dan ada juga yang tidak saya tutupin plastik seperti ini ya penonton ini tergantung dari kondisi masing-masing anggrek nah ini akhirnya warnanya butek begini bukan karena saya kasih larutan apapun tapi ini karena mossnya jatuh ke bawah ya penonton mossnya juga tidak boleh terlalu basah hanya lembab saja jadi bagaimana pelaksanaan dari mini greenhouse ini yang pasti kita pertama sekali harus memahami bahwa ada jenis-jenis anggrek yang tidak bisa kita terapkan dalam mini greenhouse sama seperti tadi ya emergency room salah satunya adalah gramatofilum kemudian ada juga selogin dan saya juga lupa sebutkan ya Fanda juga kurang begitu bereaksi untuk kita tempatkan di dalam emergency room atau mini greenhouse oke yang kita butuhkan adalah pasti plannya ya apakah itu sudobal atau batang yang ingin kita tumbuhkan keiki atau bisa juga anggrek yang mungkin tidak berakar atau yang kurang sehat kita bisa terapkan dalam metode mini greenhouse ini jadi sebenarnya prinsipnya sama aja ya penonton antara mini greenhouse dengan emergency room hanya bedanya mungkin kalau mini greenhouse ini paling banyak tiga ya tiga batang anggrek atau dua plant anggrek yang di dalam satu botol gitu ya tapi kalau emergency room kan bisa banyak ya komunitas gitu itu aja sih bedanya penonton dan mengenai media tanamnya juga saya pikir bisa apa aja bisa menggunakan moss yang dilembabkan atau cacah pakis yang dilembabkan sepanjang media tanam itu bisa memberikan kelembaban yang bertahan cukup lama ya dan kemudian jangan lupa kita juga membutuhkan tutup plastik ya kalau untuk apa namanya batang sudobab ini mungkin plastiknya kecil aja tapi kalau untuk yang plan lengkap kita membutuhkan plastik yang lebih besar dan memang harus ditutup dan dibolongi sedikit untuk 7 hari pertama sebaiknya mini greenhouse atau emergency room kita tempatkan di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung ya jadi setelah itu baru kita bisa keluarkan mini greenhouse kita atau emergency room ke kebun ya supaya tanaman-tanaman anggrek yang sakit ini tetap juga bisa berfotosintesis juga bisa mendapatkan angin ya ketika kita membuka tutup plastiknya itu dan memang saya sarankan disini untuk setiap hari melakukan penyiraman melakukan apa namanya pemberian fungisida dan juga pupuk berarti sungkupannya juga dibuka setiap hari supaya anggrek-anggrek tetap dapat udara nah ini setelah satu bulan nih penonton ya progresnya katelia ini di dalam mini greenhouse ya saya ulang lagi ini di dalam mini greenhouse ya penonton bukan di emergency room kenapa sih kok saya pindahkan ke mini greenhouse karena ini lebih membutuhkan kelembaban yang individual ya kalau di emergency room kan dia bareng-bareng dengan temen-temennya jadi kelembabannya rebutan kemudian kalau di mini greenhouse ini lebih individual jadi dia lebih terfokus mendapatkan kelembabannya nah selain itu juga kita bisa lihat disini saya menempatkan anggrek yang masih ada akarnya sekalipun akarnya sakit ya dan karena ini merupakan anggrek yang kurang subur ya gak ada daunnya lagi tapi alhamdulillah setelah satu bulan ini semua sudobabnya sudah mengeluarkan keiki ya ini adalah satu plant anggrek akarnya juga sudah rusak disini kita bisa lihat ya bentuknya botol mineral kemudian dipotong menjadi dua bagian dan di dalamnya ada media tanam sama persis seperti emergency room ada juga pertanyaan yang masuk mengenai kenapa ya kok selalu busuk sudobab yang dimasukkan ke dalam mini greenhouse menurut pengalaman saya yang juga pernah mengalami busuk sudobab di dalam mini greenhouse itu itu biasanya karena terlalu lembab ya terlalu basah media tanamnya jadi lebih baik kita kurangi kelembabannya dan kemudian juga mengenai penyiraman juga jangan terlalu berlebihan ya karena kita harus ingat bahwa anggrek itu tidak suka air yang berlebihan selain sudobab yang busuk resiko yang terjadi di dalam mini greenhouse adalah batang atau sudobab yang kering nah biasanya kalau kering itu ya itu tadi karena kurang lembab dan bisa jadi batang yang kita masukkan ke dalam mini greenhouse itu adalah batang yang ini ya kurang produktif ya sakit atau juga bisa jadi karena memang masih muda karena seperti kita tahu ya kalau batang yang masih muda itu agak sulit untuk mengeluarkan cakey jadi untuk supaya supaya berhasil di dalam mini greenhouse ini kita harus memilih batang juga dan kemudian kita harus bersabar ya selain itu juga kita atur kelembabannya supaya tidak terlalu lembab atau tidak terlalu kering nah disini kita bisa lihat juga ada akar yang masih tetap saya sertakan di dalam plantnya dan alhamdulillah sudah menumbuhkan cakey jadi saya ulang lagi bahwa prinsipnya antara mini greenhouse dengan emergency room itu adalah sama sama-sama kita mengupayakan kelembaban dalam jangka waktu yang lama untuk plant yang sedang sakit atau sudobab yang kita rencanakan pertumbuhan cakey dan saya juga agak surprise disini ya penonton bahwa ada batang dendrobium yang kurang sempurna ya akarnya itu rusak kemudian saya berikan metode apa ya metode ini ya tapi karena masih ada daunnya saya tidak bisa seperti mini greenhouse pada pada ininya ya pada umumnya jadi hanya seperti ini ini penonton dan alhamdulillah ya batang dendrobium ini setelah kira-kira satu minggu di dalam botol botol ini ya dia bisa mengeluarkan spike bunga ya dan memang sekarang sedang siap-siap terbuka ini knopnya jadi memang sangat memungkinkan kita kita memasukkan plant ke dalam botol plastik karena ada kelembaban yang terjadi ya yang penting kita mengupayakan kelembaban itu tetap bertahan dan juga anggrek-anggrek itu tetap mendapatkan proses pemupukan dan fotosintesis seperti biasa terima kasih penonton sudah bersama flower family fun semoga ini bisa bermanfaat dan jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh diajukan ya